selamat menikmati ini kegiatan pagi ini aku tuh mau masaknya yang simple aja jadi satu menu ini karena untuk pak su sama yang lainnya itu lagi ada di luar ya dan yang ada di rumah ini cuma aku sama anak-anak aku dan anak aku itu cuma gampang ya kalau ada di setokan ayam jadi disini launya ini buat aku aku masak jengkol kecap tau bisa dibilang semur jengkol tapi jengkolnya itu aku iris kecil-kecil ya nah untuk bumbunya seperti biasa ini aku cuma pakai cabai bawang merah bawang putih cabai sebanyak-banyaknya nah ini terus nanti aku kasih tomat tapi tomatnya ini diuleknya nanti pas akhir ya jadi aku agak-agak kasar gitu teksturnya untuk bumbunya ini aku cuma pakai garam aja untuk menghaluskannya dan untuk bumbu penyedapnya disini aku cuma pakai kaldu jamur aja nah ini tuh bumbunya udah segini aja cukup nggak terhalus banget baru aku kasih tomat satu buah dan ini pun sama ya nggak begitu halus jadi di teksturnya itu kasar ada masih kayak tomat-tomat kayak gitu karena nanti tuh untuk ditumis tomat itu akan layu sendiri ya nah ini tuh aku lagi goreng jengkolnya jadi jengkolnya ini nanti aku aduk-aduk terus sampai berubah warna ke coklatan nah seperti ini baru aku angkat dan alhamdulillah ini jengkolnya udah tua ya jadi tuh nggak terlalu lama untuk menggorengnya dia tuh udah empuk atau pulen kalau disebutnya atau juga disebutnya juga legit ya nah bumbu yang udah kita ulek tadi ini aku bakalan tumis sampai berbau harum dan udah yang seperti aku bilang jadi tuh tekstur si tomatnya itu kasar masih yang irisan gitu kelihatan kan tapi nanti dia bakalan layu karena kalau ditumis gitu tomat cepet layuknya nah ini tuh bumbunya udah harum ini langsung aku masukkan air secukupnya karena disini aku mau pakai agak-agak sedikit kuah gitu dan lebih empuk lagi jadi airnya ini aku sengaja banyakin udah gitu jengkolnya baru kita masukin dan kita aduk-aduk diamkan sampai airnya sedikit menggolak nah seperti ini atau mendidih ya bukan menggolak terus aku kasih kecap secukupnya untuk kecap ini sesuai selera kalian kalau kalian mau tambah manis silahkan tambahin lagi cuma ini aku secukupnya aja dan itu biasanya tuh aku kasih garam lagi karena tadi kan untuk ngulek itu garamnya sedikit ya kalau misalkan awalnya nguleknya itu garamnya banyak takutnya keasinan nah ini tuh udah jadi sampai airnya menyusut baru kita angkat ibu mau makan dulu makan apa? jengkol mau makan apa lagi? nah beginilah kalau lagi gak ada pak Su aku makannya simpel banget jadi satu menu aja untuk jengkol ini tuh udah alhamdulillah dan mewah banget buat aku ya karena bisa menghabiskan banyak nasi kayak gitu dan rasanya ini jengkol nah ini tuh aku lanjut makan di ruang tamu tadi kan di dapur karena aku diri gitu ya jadi ini aku lanjut lagi disini tuh aku makan sambil ditemenin nonton video-video kalian dan disamping aku juga sebenernya ada anak aku juga lagi makan dia lagi makan goreng lelek ya jadi tadi tuh aku sempet gorengin juga buat dia nah ada yang sama gak sih sama aku makan satu menu dengan jengkol ini aja tuh bisa makan sampai dua piring karena beneran ya kalau menurut aku tuh makanan yang paling mewah yaitu jengkol ya berapaan ini mbak nah lanjut ini tuh siang menjelang sore jadi tuh kita sekalian aja jalan-jalan sore sama si tete sama temen aku cuci mata dan sekalian aja ya ada belanja perintilan sedikit-sedikit lah ya disini aku sengaja iseng nanya-nanya wallpaper nah ini wallpaper yang sama-sama dapur aku tapi disini harganya lumayan mahal ya ini tuh 45 ribu dan yang tadi big foam itu yang 3D-nya sekitaran 30 ribuan gitu satu jadi aku lewat aja ya aku lebih big belanja di aplikasi Shopee karena disitu banyak banget yang murah-murah terus disini juga aku lihat lagi nah ini tuh aku butuh banget botol-botol ini buat naro-naro kecap kayak gitu atau mau naro saus biar nggak pada tumpah-tumpah lagi ya nah niat hati cuma mau cuci mata liat-liat tapi yang namanya emak-emak kalau udah ngeliat keperluan anak-anak itu udah gatel ya apalagi disini tuh tokonya murah-murah banget bando yang dipake anaknya temen aku ini cuma 5 ribu coba bayangin kan murah banget nah disini juga tuh ada perlengkapan home decor kayak gini nih aksesoris-aksesoris bunga-bunga kayak gini ini tuh cantik-cantik banget tapi aku kurang ngerti untuk harganya kalau di Shopee aku jarang beli Insya Allah nanti aku bakalan bandingkan dengan di Shopee ini lebih murah atau lebih mahal kalau memang lebih murah aku bakalan belanjanya di offline aja tapi kalau lebih mahal yaudah aku di Shopee aja kayak gitu nah disini tuh aku liat-liat cuci mata barangkali ada yang cocok sama harga kantong aku tapi sayangnya gak ada ya karena aku masih bimbang sih disini jadi cuma liat-liat aja nah kalau kalian pengen tau ini tokonya dimana ini toko citra adanya di daerah pilar yang mau arah ke Sukatani tapi belum Sukatani ya ini masih pilar ini tuh jadi depan-depanan toko yang sama waktu lagi aku bikin vlog beli baju anak-anak aku yang murah juga nah disini tuh aku seneng banget dikelilingin sama toko-toko yang serba ada dan serba murah ya jadi bukan di aplikasi ini tuh di offline ini tuh murah-murah ya sebenernya sih ada yang murah ada yang enggak kayak gitu jadi sesuaiin aja kebutuhan yang kalian mau beli tapi disini karena aku emang udah tau harga-harga baju anak-anak itu yang di online sama yang di offline itu berapa disini tuh aku menurut aku lebih murah ketimbang online kayak gitu ya jadi kan kalau online mungkin murah belum sama ongkirnya iya kalau dapet gratis ongkir kalau enggak nah disini tuh baju-bajunya juga sama kayak yang baju waktu aku beli itu tuh murah-murah banget sekitaran kayak kawas baju yang bahan-bahan dari korea kayak gitu itu tuh harganya cuma 20 21 27 jadi murah banget kan nah ini anak aku ingin beli perlengkapan sekolah jadi ingin mewarnai jadi aku kemarin itu beli dan aku gemes banget ngeliat bando-bando bayi ini yang cewek-cewek Allah insya Allah ya doain semoga nanti bisa dan enggak lupa juga aku mampir ke boneka-boneka pokoknya enggak tahu kenapa kakiku kalau ngelangkah gitu untuk belanja pengennya ke tempat baju-baju anak cewek kayak gitu jadi disini tuh lengkap banget kalian bisa lihat nah disini juga tuh ada menjual perlengkapan daleman kayak gitu nah ini tuh aku lagi lihat daleman anak kecil pokoknya yang dewasa juga ada terus ini baju renang perlengkapan bayi kasurnya tuh dan ini baju-baju juga nah aku naksir mau ngeliat tas-tas yang anak kecil sana nih nah disini tuh aku ngeliat ini karakter tas anak-anak kecil ini lucu-lucu banget dan aku kira ini harganya lumayan murah tapi enggak ya ya sesuai dengan bahannya ya ini bahannya juga bagus tebal kayak gitu jadi ada harga ada kualitas yang pastinya sebenarnya aku suka sih insya Allah nanti aku bakalan balik lagi ini tuh banyak banget karakternya kalian bisa lihat lucu-lucu banget dan ini lebih lucu nih yang polis ini ini untuk cowok dan kebanyakan yang emang cute-cute gitu cewek sih ya jadi harga tasnya ini dimulai dari sekitaran harganya Rp75.000 sampai ada yang Rp100.000 lebih ya tapi bahannya beneran bagus kok ini bagus banget bahannya nah ini perlengkapan bayi dan ini kawas-kawas kaki terus disini bando-bando nah ini tuh pokoknya ada sendal juga dan ada baju-baju nah ini tuh tempat boneka nih yang sebelah sini yang kiri nih yang ada strawberry-strawberinya pokoknya emak-emak cuma cuci mata tapi udah seneng banget hatinya ya iya gak sih ma sama gak ama yang aku kalau sama komen di bawah ya jadi cuma kayak gini aja tuh udah seneng gitu ya hati tuh udah kayaknya udah keluar dari rumah tuh udah fresh banget padahal kita belanjutnya ya Allah paling juga sedikit kayak gitu ya kebanyakannya mah cuma toal-toal doang tuh barang sama diliat-liat aja nah ini tuh surganya anak perempuan ya yaitu boneka-boneka nah ini tuh aku lagi liat-liat masker ini harganya 4.500an jadi yang udah aku bilang ini tuh semuanya serba ada ya dari dompet-dompet masker kaos kaki daleman baju peralatan baik pokoknya semuanya deh nah ini maskernya agak lebih bagus harganya juga lumayan ini sekitar kalau gak salah 10.000an gitu dan ini sepulangnya dari tempat aku belanja atau cuci mata ini tuh pas deket rumah aku ada mobil tronton itu terguling ke irigasi yang kecil ini nih kalian bisa lihat itu tuh lagi diakalin sama Derek sebenarnya ini jatuhnya dari pagi ya cuma baru diakalin ini pas mau maghrib dan ini pada malam harinya jadi mamas ini pengen makan mie goreng yang mie goreng abang-abang gitu jadi aku beliin dua aku satu mama satu nah jadi ini yang disobek nah ini tuh yang disobek punya aku karena pedis banget ya kalau punya mamas gak pedis sama sekali dan ini harganya 10.000 kalau di tempat kalian udah berapa ya tapi disini juga ada sih yang 12.000 dan ini mah 10.000 10.000 juga lumayan loh rasanya ini beneran enak banget dan pas aku lagi mau nyicip ini gue goreng aku salvok sama anak anabol aku riuk jadi dia tuh kalau udah di rumah selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi sampai kalau lagi di dapur dia ikut-ikutan ke dapur dan melihat kegiatan aku ya jadi dia tuh udah kayak mandornya aku kemana-mana tuh selalu ngikutin dan melihatin aku ini ibu lagi nilip-nilipin awas pindah oh pindah gak boleh ini mau dipindah ini ibu mau dilepin awas pindah sana pindah sana sana pindah ibu nah seperti itulah kegiatan anak anabol aku yang super-super manja jadi tuh dia tuh gak pernah jauh sama aku kalau ada di rumah ya kemanapun aku pergi mereka selalu ikut nimbrung niatnya mungkin ya niat membantu tapi malah ngerepotin seperti inilah nah ini aku lagi mau nilip-nilip baju dia malah ingin tidur di atas baju aku jadi seperti ini hiburan aku ya jadi lumayan seru melihat tingkah laku mereka itu udah buat aku tuh kayaknya pikiran yang tadinya agak-agak gimana jadinya tuh fresh lagi karena tingkah kelucuan mereka ini nah ini tuh lihat nah mungkin sebagian dari kalian ada yang suka dengan kucing ada yang enggak jadi kalian jangan pernah bosan untuk nonton vlognya aku karena vlognya aku itu bakalan ada di siling-selingin sama kegiatan anak anabol aku ya nah seperti inilah kegiatan anak anabol aku kalau malam mereka tuh selalu main di kamar dan semoga kalian suka ya dengan video-video aku oke deh segitu dulu aja videonya semoga video ini dapat menghibur kalian semua dapat bermanfaat dapat menginspirasi sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye bye selamat menikmati